Pemirsa Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi mendorong UMKM kuat ekonomi meningkat menuju Jambi mantap dengan mempromosikan puluhan UKM unggulan binaannya melalui kegiatan gelar produk UKM Jambi Kegiatan ini dibuka resmi oleh Gubernur Jambi Al-Haris Guna mendorong serta meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, Kamis Pagi melaksanakan kegiatan pameran gelar produk UKM dengan tema UMKM kuat ekonomi meningkat menuju Jambi mantap di halaman kantor Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi Kegiatan gelar produk UKM ini dihadiri langsung oleh Gubernur Al-Haris didampingi Kepala Dinas Hamdan beserta jajaran Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi, para unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi, Hamdan dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan gelar produk UKM dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 2 hingga 4 Desember 2021 yang diikuti sebanyak 30 UMKM yang berada di kawasan kota Jambi, Muaro Jambi dan sekitarnya binaan dari Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi Selain itu, adapun tujuan dari kegiatan ini, Hamdan menjelaskan dalam rangka mendukung Provinsi Jambi mengembangkan ekonomi berbasis potensi daerah, kemudian mempromosikan produk unggulan UKM sehingga menciptakan lapangan kerja, kesempatan dan investasi usaha lainnya Ia berharap pada pembukaan gelar produk UKM yang dihadiri Gubernur Jambi ini untuk lebih meningkatkan lagi semangat dan eksistensi para UMKM Jambi Alhamdulillah dengan kehadiran Bapak Gubernur, lebih meningkatkan lagi semangat para UMKM binaan Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Jambi Nah, kami berharap ke depan, para UMKM ini kan dengan slogan UMKM Neklas Nah, UMKM-UMKM inilah yang nanti dah kami lihat pasal ke mana eksistensi daripada UMKM itu sendiri Nah, ini produk-produk unggulan untuk jam UMKM ini akan kami tempatkan di pusat Kmesko di Jakarta Sementara itu, Gubernur Jambi Alharis mengatakan di hadapan puluhan penggiat UMKM Jambi diakuinya sejak awal melihat dan menilai dari produk-produk unggulan UMKM yang dipamerkan semuanya telah dikemas dengan baik dan sudah layak tampil di kancah internasional Gubernur berharap agar pelaku usaha yang bergerak di bidang UMKM harus konsisten meningkatkan produknya dan dapat membaca peluang bisnis Saya harap, teman-teman sekalian, khususnya yang bergerak di bidang UMKM ini kalau misalnya awal-awal pembukaan pastilah ya belum dikenal orang, belum banyak yang mencoba belum ada promosinya, modal masih dikit misalnya berarti awal-awalnya itu berat tapi ingat, kalau kita terus saja konsisten nah, pandai membaca peluang-peluang di mana ada tempat orang rame, kita coba produk kita di mana bisa nitip-nitip lah di situ nah, jangan lupa nomor handphone kita lama-lama pasti ada pembeli dan penggemarnya artinya adalah, saya pesarkan bahwa jangan lupa konsistensi kita terhadap apapun yang kita jual yang kita produk, harus konsisten Rian Cencen, Cek TV, melaporkan